Halo teman-teman, balik lagi ke Youtube channel aku, Diana Spika, firstly Sesuai dengan judul, di videoku kali ini, aku mau nunjukin ke kalian tentang my hair care routine aku Atau perawatan rambut atau hair treatment yang biasa kupakai sehari-hari And di videoku kali ini, aku mau nunjukin ke kalian tentang produk apa aja yang kupakai dalam hair care routine aku Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe dulu channel Youtube aku Dan jangan lupa buat follow Instagram aku, Diana.Spika, firstly Oke, we're done in the future, let's get started! Mulai dari yang pertama, aku menggunakan shampoo dari Azalea Zaitun Oil and Habatus Soda Oil Di sini, aku pakai shampoo yang kegunaannya untuk merawat rambut rusak dan menguatkan akar Sebenernya, ini shampoo khusus untuk wanita hijab, cuma bisa dipakai untuk wanita yang non-hijab Aku pakai produk ini sudah hampir 5 bulan dan aku cocok menggunakan shampoo ini Rambut aku jadi lumayan lembut, halus, dan mudah ditata Selanjutnya, di bagian conditioner, aku biasa pakai conditioner dari Makarizo Professional Conditioner with Mineral Oil For all hair types Jadi ini untuk segala macam jenis rambut, segala tipe jenis rambut Dan aku sudah bertahun-tahun pakai Makarizo ini Aku suka banget pakai produk ini, karena produk ini mengandung minyak mineral Yang dapat membantu untuk menutrisi, melembutkan, dan merevitalisasi rambut Dengan kandungan Deep Conditioner Agents Dapat merevitalisasi semua jenis rambut, bahkan yang rusak sekalipun Berhubung rambut aku rusak Jadi aku pakai conditioner dari Makarizo Dan aku sudah pakai ini selama bertahun-tahun Dan semua keluarga aku cocok pakai produk ini Sekarang bagian masker Aku biasa pakai masker dari Ellipse Aku pakai Hair Fatamine Max Pro Keratin Complex Aku biasa pakai masker ini selama seminggu sekali Karena sesuai dengan kebutuhan rambut aku Semenjak aku pakai masker ini, rambut aku yang kering, rambut yang gampang rontok Jadi berkurang semenjak aku pakai produk ini Nah hanya itu, buangnya juga tahan lama Saya pakai Hair Max dari Ellipse Dan ini adalah hair repairing untuk rambut aku yang rusak Jadi ini cocok buat kalian yang rambutnya rusak karena smoothing atau rebonding Aku saling pakai produk ini Karena produk ini dapat mengatasi kerusakan rambut kalian Untuk hair tonic, aku biasa pakai dua produk Yang pertama produk dari Mustika Ratu Dan yang kedua produk dari Natur Cuman bedanya kalau Natur ini lebih ke mengurangi rambut rusak atau rambut rontok Sedangkan untuk yang Mustika Ratu ini lebih fokus untuk menyuburkan rambut Jadi buat kalian yang ingin rambutnya lebat Atau kalian yang punya masalah dengan penipisan rambut Dan buat kalian juga yang ingin rambutnya cepat panjang Kalian bisa pakai produk ini karena ini lumayan efektif buat rambut aku juga Sekarang kondisi rambut aku setengah kering dan setengah basah Tandanya aku harus pakai beberapa hair care routine sebelum aku melakukan penjatokan atau pengeringan Yang pertama aku mau pakai Natur Hair Tonic Aku pakai varian yang ginseng Tujuannya untuk melawat kekuatan akar rambut Karena akhir-akhir ini rambutku jadi sering rontok Karena kering dan rusak berjabang Selain itu aku juga biasa pakai Mustika Ratu Hair Tonic Ini penyukur rambut Supaya rambut aku lebih kelihatan tebal dan tidak tipis setelah mengalami yang namanya kerontokan Jadi aku biasa aplikasikan mereka ini secara bersamaan Dengan tujuan yang pertama ini mengurangi rambut rontok Yang kedua ini menyukurkan rambut Supaya rambut aku terlihat lebih tebal dan sehat Selanjutnya kita aplikasikan Oke setelah itu kita pijat merata Karena perlahan sampai ke seluruh permukaan kulit kepala Setelah itu aku selalu pakai Nature Hair Serum Ini gunanya untuk melindungi rambut Dari catokan yang akan aku pakai Karena disini ada tulisan Protecting Treatment Terus sekarang mari kita pakai Kita pakai secukupnya Setelah itu mari kita keringkan rambutku Dan aku sekarang mau pakai head dryer dari Panasonic Terima kasih telah menonton! Sebelum aku memulai untuk catokan Aku selalu pakai produk L'Oreal Paris Extraordinary Oil yang floral Dan kali ini aku memakai Ferensur Oil Infusion Dengan tujuan melindungi rambut aku dari panasnya Swechner atau catokan So langsung saja Oh iya PTW yang aku suka dari L'Oreal ini Disini ada bunga aslinya dong guys Kebetulan yang aku pakai ini adalah bunga mawar Jadi ini bunga mawar asli Jadi aku agak excited untuk mencobanya Asal kita coba untuk pertama kalinya Kita oleskan ke seluruh batang rambut Saatnya untuk aku untuk nyalakan catokan ini Kita nyalakan Oke udah nyala Kalau udah nyala ini udah lampu merahnya Dan kita tinggal tunggu beberapa saat Sampai permukaan catokannya itu udah lumayan panas Oke sambil menunggu langsung saja aku mau nyisir rambutku ya guys Sekarang rambutku udah rapih Saatnya untuk memakai catokan Setelah itu untuk step terakhir Aku gak lupa untuk pakai Nature High Vitamin Supaya rambut aku jadi lebih ternutrisi Dan sekarang aku pakai varian yang Olive oil dan vitamin A Ini khusus untuk rambut yang diwarnai guys Kita tinggal sempat ke bagian batang rambutnya Cara rata air Nah Nah hanya itu rambut aku jadi lebih wangi Dan gak kusut lagi Sekarang pilih aku Ratikan Kita menggunakan sisir Untuk aktivitasku selanjutnya Aku selalu pakai Pantene Perfect On Conditioner Tanpa Bilas Ini harganya sekitar Rp11.000 atau Rp20.000 Aku beli di Indomaret Dan disini Biasanya aku selalu pakai Tiap mau kerja Atau tiap aku mau berpergian Supaya rambut aku jadi gak lepek Dan gak kusut lagi Sekarang rambut aku jadi lebih keliatan sehat Dan mudah ditata So guys cukup sampai disini dulu video dari aku Semoga kalian enjoy dan semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat follow Instagram aku Diana.spika.firstly Jangan lupa subscribe, like, dan komen Thanks for watching my video And see you in the next video